Pemirsa Kabupaten Moro Jambi merupakan kabupaten yang sangat luas dan memiliki 5 kecamatan di mana terdapat lahan gambut seperti Kumpai Ulu, Kumpai Ilir, Taman Rajo, Sungai Kelam, Marosebo. Sehingga PJ Bahyuni Delian Syah, BPBD siap siaga dan terus lakukan patroli. Pemerintah Kabupaten Moro Jambi terus berupaya siap siaga dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pasalnya Kabupaten Moro Jambi memiliki 5 wilayah yang terdapat lahan gambut seperti Kumpai Ulu, Kumpai Ilir, Taman Rajo, Sungai Kelam, Marosebo dan yang paling luas terdapat pada Kumpai Ulu dan Ilir. Sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta tim Satgas terus melakukan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan membakar. PJ Bupati Moro Jambi Bahyuni Delian Syah mengatakan, Untuk wilayah Moro Jambi sendiri tidak ada prioritas titik rawan kebakaran namun semua disamaratakan menjadi rawan kebakaran. Hal ini dilakukan agar tim Satgas terus waspada termasuk masyarakat. Jangan sampai lalai masalah karhutlah ini. Pemerintah Moro Jambi terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena memasuki musim panas ini menjadi sangat berdampak terutama lahan gambut. Jadi dari Januari sampai hari ini luaslah perkiraan ini, nah perkiraan itu 50. Dari perkiraan 50 itu 20 persennya ada di Jambi, 80 persennya ada di Jambi. Sebenarnya pada musimnya pemerintah Moro Jambi melalui panggungan sudah menekankan kepada seluruh bupati dan kepala daerah untuk melakukan konstrasi kemasyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar di saat musim.